Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan pakai ini kami akan menjelaskan tentang pembuatan pola celana ini yang saya kemas dalam bentuk powerpoint oke kita mulai pendalaan enggak perlu usage modulnya juga enggak perlu pengambilan ukuran dulu panjang celana itu diukur dari mulai pinggang sampai dengan 3 cm 2 mata kaki lingkar pinggang diukur pada lingkar pinggang yang terkecil plus 1 cm lingkar panggul diukur pada lingkar panggul terbesar plus 1-2 cm lingkar pesa diukur dari pinggang belakang sampai pinggang terbesar melalui pesa atau selangkangan sedangkan untuk lingkar pahak lingkar tutur dan lingkar kaki adalah sesuai dengan model ada model basic model jubri model peki tergantung dari pengambilan ukuran sebenarnya oke kita mulai dari awal langkah pertama dalam proses pembuatan pola celana adalah mengukur panjang celana sampai berat ini keterangan panjang celana dikurangi lingkar ban pinggang ini kalau model celana pakai menggunakan ban pinggang tapi kalau tidak ya enggak usah dikurangi dengan dengan lebar ban pinggang langkah kedua tentukan garis pahak yang ini garis pahak itu diambil dari tinggi duduk sedangkan pada waktu pengambilan ukuran tadi tidak ada tinggi duduk kita hanya menggunakan lingkar pesa maka untuk memperoleh tinggi duduk rumusnya adalah lingkar pesa tiba kurangi 10 dibagi dua ini termasuk pan pinggang maka dalam penempatan harus dikurangi dengan main tiga juga Oke kemudian tentukan posisi lutut lutut itu posisinya adalah panjang celana setelah dikurangi dengan tinggi duduk dibagi dua kita naikkan 5 cm saya ulangi panjang celana setelah dikurangi tinggi duduk atau posisi paha dibagi dua ketemunya di sini naik 5 cm ini posisi lutut dengan posisi ini berarti kita sudah punya garis pinggang garis paha garis lutut garis kaki bawah kalau perlu ditambahkan boleh posisi panggul atau turun dari pinggang ini 18 cm setelah posisi badannya sudah ketemu maka kita bisa mulai langsung membuat Hai langkah selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita menentukan posisi tengah paha paha kita beroleh dengan mengukur seperempat setengah lingkar paha minus empat udah ketemu di sini misalnya kemudian kita tentukan titik tengahnya kita buat garis baru karena garis baru ini akan kita gunakan untuk menentukan posisi tengah lutut posisi tengah kaki langkah selanjutnya ini adalah posisi lutut kita ukur setengah lingkar lutut dikurangi tiga hasilnya dibagi dua ditaruh di sini separuh di sini separuh misalnya hasil pembagian ini ketemu 24 berarti di sini 12 di sini 12 Oke kita lanjutkan untuk menentukan lingkar kaki terkaki sama setengah lingkar kaki minus 2 hasilnya kita bagi dua taruh di sini separuh di sini separuh misalnya hasilnya ketemunya 20 di sini 10 di sini 10 di tengah posisi ini adalah garis tengah nanti pada waktu penyedrikaan pressing ini adalah tengah-tengah pressing lebar kanan kiri sama setelah itu kita tentukan garis titik-titik yang sudah kita bentuk tadi kita hubungan dengan garis baru sini garis baru berarti kita sudah mendapatkan pipa kaki langkah sendak untuk membuat besok besok itu dari garis paha dimasukkan tiga setengah senti gawat garis bantuan lurus tegak lurus kemudian kita masukkan bagian atas dua senti terus kita buat garis besok lengkung Oke selanjutnya untuk pinggang depan kita turunkan satu senti Hai cara mengukur ukurnya dari besok yang sudah kita buat tadi kita ukur seperempat pinggang minus satu ketemu nya di sini kemungkinan bisa keluar bisa masuk atau pas di garis sisi ini bergantung ada kupnat apa anda perutnya besar apa enggak sehingga arahnya yang penting dari besok ke samping oke lanjut eris p pinggang yang sudah ketemu tadi kita hubungkan dengan garis panggur Oke ini pola celananya sudah jadi langkah selanjutnya kita membuat ke pola belakang pola belakang untuk sisi sisa kaki sampai ke bahag sama dengan pola belakang eh pola depan terus kita buat garis lurus dari kelanjutan pola pahag dekat depan Hai bertemu di garis pinggang yang awal Hai selanjutnya kita buat pipa bagian belakang karena posisinya tadi adalah minus 4 ini berarti 8 atau dengan rumus setengah lingkar paha plus 4 disini minus 4 disini bersepat total selisihnya sama dengan 8 ini juga sama ini yang depan minus 3 belakang plus 3 maka selisihnya depan dan belakang adalah 6 untuk kaki juga sama setengah lingkar kaki minus 2 yang depan yang belakang setengah kaki plus 2 sehingga total selisih adalah empat oke langkah selanjutnya kita buat garis bantuan dulu untuk naiknya pinggang yang belakang adalah 3 cm kita hubungkan dari sisi belakang ke arah pesak belakang berarti arahnya ke sisi ke tengah yang depan tadi dari tengah ke sisi jangan salah dalam pengambilan ukuran ini rumusnya nah untuk yang belakang adalah seperempat pinggang plus satu plus satu itu dari depan minus satu kita pindahkan ke sini plus kupnat kupnat antara satu setengah sampai dua setengah karena panjang kupnat untuk celana adalah pendek selanjutnya kita buat untuk mengukur-ukurlah panggul depan yang sudah ada cukur ditambahkan dengan total panggul belakang tambahkan lingkar panggul belakang supaya setengah lingkar panggul menjadi plus dua berarti kalau ini kita tambahkan dengan pola yang belakang totalnya adalah setengah lingkar panggul plus dua oke kita ada titik belakang disini untuk pesak kita hubungkan dari pinggang belakang ke pesak kemudian kita garis pesaknya oke posisi ini turun satu oke posisi kupnat langkahnya adalah jarak kupnat dari sisi depan itu belakang itu 4 cm kita ukur lebar seharusnya 12 12 kita bagi dua untuk menentukan posisi kupnat sedangkan jarak pinggang belakang dari saku itu adalah 7 cm oke pan pinggang panjang panggul tingkat adalah setengah lingkar pinggang itu yang ini tambah 4 cm tambah 2 cm untuk kampu belakang untuk tambahan resleting lebar utama lebar untuk lapisan dalamnya nanti silahkan ditambah kamu sendiri ini ada catatan belum termasuk kamu silahkan tambah terima kasih sudah cukup walaupun ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat kontak kami di WA atau di Facebook terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai baik